Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini sudah berulang kali mengungkap kasus penyalabunan tindak-pindahan narkoba dan kali ini pun kembali diungkap terkait dengan penyalabunan tindak-pindahan narkoba dengan jenis sabu seberat 11 kilogram. Ada pun waktu dan tempat perungkapan. Ini terjadi yang pertama itu pada hari Sabtu, tanggal 15 Januari tahun 2022. Sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia dan Barat di Beji, Depok. Kemudian yang kedua, pada hari Minggu tanggal 16 Januari tahun 2022 kurang lebih pukul 18.30 waktu Indonesia Barat bertempat di Pancoran, Jakarta Selatan. Kemudian terkait dengan pengungkapkan kasus ini penyidik dari Sat Narkoba Polis Metro Jakarta Pusat telah berhasil mengamankan, menangkap, serta menetapkan tersangka. Sebanyak 4 orang tersangka terkait kasus ini yang pertama inisialnya CLU, laki-laki umur 27 tahun yang kedua AP, laki-laki umur 25 tahun yang ketiga RM, laki-laki umur 24 tahun yang kelima F, laki-laki umur 29 tahun ada pun barang bukti yang berhasil disita diantaranya adalah barang bukti narkotika jenis sabu seberat 11,3 kg kemudian satu buah tas hitam kemudian ada juga ban di situ kemudian beberapa handphone satu unit mobil Avanza dengan nopol B1086SRU warna putih kemudian tiga buah timbangan elektrik yang diduga akan digunakan untuk mengemas narkotika jenis sabu ini dalam bentuk atau satuan yang lebih kecil guna diedarkan kemudian plastik ukuran perbagi ukuran yang kosong seperti ada di sini yang nanti akan digunakan untuk menggunakan ataupun memecah narkotika terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!